Hai 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 kembali lagi di segmen Monten lagi JKT bersama dia Jonathan Ferdian dan diorang pranedra kami dari dadem lo bisa gak misalnya lo lagi lagi menutup mulut gini giginya tapi lidah lo keluar hahaha 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 gila itu spesial skill yang tidak semua orang punya itu bang Jon ah gua nyangka dibuka langsung dengan itu setiap hari pancukin terus ini buat para penonton baru yang mungkin baru memfollow channel saya setahun terakhir mungkin tidak familiar dengan wajah babang tamfan satu ini lihatlah ke bawah-bawah gila lo disuruh aja dimarahin dimarahin lagi gila lo gila lo gak tau gua wah dimarahin gimana sih lo dia adalah tandemen saya dalam cover-cover lagu idol group favorit kita bersama jkt40 ya tentunya kan ini segmen ngidol lagi jkt eh konten lagi jkt kalo ngidol jkt beda apa ada itu segmen orang lain itu orang lain punya berdua-dua juga kurang lebih kayak gini nih kontennya banyak gak sih PR anjing ngasih PR buat editor semangat editor ini kenalan dulu namanya John Verr alias Jonathan Verdian dia itu pemain bass waduh dulu gak ada masanya waktu kami masih muda asal ya gua sering dimarah-marah kenapa itu yang di highlight bukan itunya kami meng-cover lagu-lagu jkt lah dari mulai kami coba cover-cover sendiri disini lalu kami mulai ditawarin bangungan dimana-mana sampai akhirnya banyak tawaran masuk gitu gua udah kayak anak-anak SCBD gitu gak sih? kenapa gitu? oh pake lanyard kebetulan kita deket sama SCBD gini kan? kita kebetulan lagi ada di efek Sudirma nah ini bukan green screen guys biasanya kan kalo gua suka bikin konten kan suka ada green screennya hmm kali ini tuh ini beneran gak percaya? mau dites tuh ada bayangan gua guys tuh ada bayangan gua kan? bahkan gua bisa bisa muter kesini loh tapi suara gua masih ke dengeran ya kan? ya bisa baki gitu kan? mantap ya siap gua diliatin sama orang-orang gua gak tau John Verr ngomong apa dari tadi tapi suaranya masih jelas kan? kita sedang menggunakan teknologi ini ada wireless microphone yes dari Takara Takara dengan harga murah meriaknya kebalik pak oh bener nih sumpah lu tau gak gua ngeliat dari sini kira ini tulisan terus ada garisnya gitu lu di bawah bukan tapi garisnya di atas Takara gua liat ininya soalnya buka kaya ya sistem kan kaya apa earbuds kaya earbuds gitu kan jadi anjay kenapa? kok kosong? ya kan kita pake ya kan kita lagi pake ada ada transmitternya disini dan disitu ada receivernya di hape bisa langsung colok anjay takara harganya terjangkau lagunya enak kuncinya gak susah bang John Ferry ini datang-datang dari Bali hanya untuk apa nih mempromosikan ini nih enggak sih gua nonton ayu sih oh iya dipatahin jadi jadi dulu itu kami meng-cover lagu-lagu JGT seperti yang ada disini woy banyak videonya nih ya capek udah ga usah ga usah sedih udah tengahnya udah capek banget ini lumayan lama tuh kiprahnya 3D kan ini yang di Bandung shit ini kan yang di Ngawi nih iya ayah wih mantap makasih sop tobrut kita dapet sop tobrut eh sop buntut ini persembahan dari apanya keberan it it and it tuh jaman tahun kapan lagi ketahuan umur ketahuan umur F5 it and it ya Allah ini ada bukti nyata bahwa John Ver tau bahwa F5 tuh dulunya Renmar Resto nya eat and eat guys sebelum ganti jadi sekarang dulu pake kartu yuk iya sekarang pake Cutlass iya emang iya oh iya bener ini buat kita makan bareng mbak suapin wah ini apa sih gua gatau nih ya biar ada aja biar boleh duduk sini pikir lu pesen minum kan minum udah ada sih nih ada mana tadi ini kita disponsori Starbucks Starbucks ayo man shit gak keliatan enak sekali harusnya tempel sini ya berasa ASMR nya ya hmm gua cuma pengen bernostalgia aja sama babang tamfan satu ini karena ngobrolnya udah tadi ngobrolnya udah tadi terus gak kerekam audionya sekarang tuh kan lihat kelakuan uban gua gak tua nih kayaknya 8 tahun lalu gak gini apa gak gini aja ini video langsung gue upload sekarang cepet-cepetan lu isi komen di bawah buka Q&A buat kita berdua langsung kita jawab bisa gitu ya langsung kita jawab gak gitu men ya bang mending lu hajar di bukan hajarnya di IG bang pertanyaannya oh pertanyaannya doa iya udah dari tadi dong harusnya iya wah gak bisa ini semua serba spontan ini aja kepada pertanyaan yang paling penting aja jadi kapan comeback bang The Gade Mota undangan pernikahan gak tau undangan buat manggung di event-event fanbase gitu pernikahan tetep kekeh ya kan gua pernah apa gak sengaja main di nikahannya Wotah dan Woti di Bali bawain lagu JKT oh iya iya ini videonya gak ada gak ada bauin ku ingin bertemu dengan anak Yokaze Yokaze Nishwaza featuring Surty Tejo itu Bingo berapa sih akhirnya jadi open request kenai ini kata anak Surabaya Kau 48 ya oh oh sama E oh iya si orang Bali iya Putu Putu sama Kiki iya iya ingat saya nikahannya di Bali terus temen gua eh punya grup di hire untuk jadi apa band nikahannya pas yang main bass itu gak bisa ah terus ditawarin ke gua tanyain lu bisa gak main lagu ini gitu menyanyi bisa emang anak sehari-hari dulu siapa nih lagunya gini aneh banget maksudnya kalau misalnya JKT paling rapsodi kalau secara umum ya rapsodi lagu-lagu yang corenya gitu ya yang gak banyak orang kalau bukan Wota gak tau tuh lagu gitu ya iya makanya ini bingo kan gitu-gitu kan aneh banget terus pas dateng ya ternyata oh oh di terus undangannya juga Mas Yayan Teddy jadi ya gitu-gitu anak wani lah ya iya makanya walah yang nikah pun kaget walah pantes disanggupin gitu diminta lagu ini pantes disanggupin karena itu jalan fair yang main itu sudah menjadi itulah contoh jadi gadaeng Wota bisa untuk nikahan-nikahan para Wota-Wota menyesuaikan usia juga ya kalau dulu kan kita mainnya di fanbase sekarang bocah-bocah fanbase ini udah mulai udah mulai memasuki usia menikah iya makanya iya udah bukan bocil-bocil lagi iya iya bocil-bocil tapi suka kan ada serbedo anjay ngomongin pernikahan dulu kayaknya gak agak ya iya ada sekarang tuh topik gue mau John Fair sepulter kalau gak yakit asem murat kolesterol gula nikah perasaan dulu tuh cord ini cordnya kemana sih sekarang udah iya ngapain sih ngomongin musik ini hehehe terima kasih bang John Fair sudah mau hadir nextnya kita akan undang siapa gak tahu siapa pokoknya ini emang top konten seperti ini dibuat untuk ngetes ini nih apa tadi namanya takara 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 jok kampuang siapa ha kampuangan jawa dimatu ini intinya adalah gadaeng Wota membuka kesempatan lagi loh misalnya kamu mau meng-hire kami misalnya kamu mau ngundang ngundang kadeng Wota bang tampil di acara fanbase atau tampil di acara regional apa gimana gitu kami dengan senang hati soalnya sampai sekarang tuh belum terima undangan apa-apa kita kenapa? kenapa? karena ex-member murah-murah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih